Badan Narkotika Nasional bersama tim dari Kejaksaan Agung menyerahkan 4 tersangka penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 1,3 ton ke pihak Kejaksaan Negeri Batam. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini disaksikan langsung oleh petinggi BNN Pusat, Brigjen Paul Anjan Pramoka dan Deddy Siswadi selaku Direktur Narkoba dan Zad Adiktif pada Jam Pidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam Roh Adi Wibowo. Menurut Direktur Narkoba dan Zad Adiktif pada Jam Pidum Kejagung RI, keempat tersangka ini merupakan pelaku penyeludupan 1,3 ton sabu yang ditangkap oleh tim Lanal Batam pada beberapa waktu lalu. Yang menambahkan keempat tersangka ini nantinya akan disidangkan di pengadilan negeri Batam oleh tim Jaksa dari Kejaksaan Agung dibantu personil dari Kejaksaan Negeri Batam. Yang disusun oleh Jam Pidum Kejaksaan Negeri Batam dengan dakwaan antara pasal 114 R2, yungkau pasal 132 R1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku keempat orang ini dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diancam dengan pidana mati. Atas perbuatannya keempat tersangka asal Taiwan ini dijerah dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2 undang-undang RI tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.